Tema 7 Subtema 4 Pembelajaran 3 Ayo bermain peran Bacalah percakapan berikut dengan cermat Mengapa kamu sedih Mutiara? Kata ibu Penggarisku hilang bu Jawab Mutiara Mungkin kamu lupa menyimpannya Tiba-tiba Udin datang Mengapa kamu sedih kakak? Kata Udin Penggarisku hilang Udin Jawab Mutiara Maksud kakak penggaris yang berwarna merah Kata Udin Iya betul warnanya merah Jawab Mutiara Maafkan aku kakak Aku tadi meminjamnya sebentar Jawab Udin Udin kalau meminjam penggaris kakak Harus minta izin Kata ibu Iya bu Maafkan aku Kakak Kata Udin Kakak dan Udin bersalaman Kakak memaafkan Udin Udin berjanji Tidak akan mengulangi perbuatannya Udin akan meminta izin Sebelum memakai barang orang lain Bacalah kembali percakapan di atas Mainkan peran bersama temanmu Buatlah percakapan dengan bahasamu sendiri Mainkan peran di depan teman-teman Mainkan dengan percaya diri Ingatlah Jika ingin meminjam barang teman harus meminta izin terlebih dahulu Perhatikan gambar berikut ini Gambar ini adalah gambar penggaris Bentuknya persegi panjang Warnanya merah Penggaris digunakan untuk mengukur Ayo berlatih Pilihlah dua benda yang ada di rumah atau kelasmu Kemudian gambarlah benda tersebut Berilah penjelasan tentang benda seperti contoh Gambar ini adalah gambar buku Bentuknya persegi Warnanya coklat Buku digunakan untuk menulis sesuatu yang penting Gambar ini adalah papan tulis Bentuknya persegi panjang Papan tulis digunakan untuk menulis di ruang kelas Ayo berlatih Siti anak yang rajin Siti merapikan kamar setiap hari Hari ini Siti akan merapikan buku Ada banyak buku yang sudah tidak dipakai Siti ingin menyumbangkan kepada orang lain Siti memisahkan buku yang ada Yang akan disumbangkan Siti memiliki 43 buah buku Siti ingin menyumbangkan 21 buah buku Ada berapa buku Siti yang tersisa? Buku Siti yang tersisa ada 22 buah buku Pernyataan tersebut dapat ditulis 43 dikurang 21 Selain itu dapat juga ditulis seperti berikut 43 dikurang 21 3 dikurang 1 sama dengan 2 4 dikurang 2 sama dengan 2 Jadi jawabannya adalah 22 Tahap pertama kurangkan satuan Nah seperti yang ibu katakan tadi 3 satuan dikurang 1 satuan sama dengan 2 satuan Selanjutnya Tahap kedua kurangkan puluhan Empat puluhan dikurang dua puluhan sama dengan dua puluhan Jadi 43 dikurang 21 sama dengan 22 Coba selesaikan soal berikut ini Udin memiliki 54 mobil-mobilan Udin memberikan 23 buah mobil-mobilan kepada temannya Mobil-mobilan Udin sekarang berjumlah Titik-titik buah Nah disini ada 54 mobil-mobilan Dan diberikan 23 mobil-mobilan Jadi jawabannya 31 54 dikurang 23 4 satuan dikurang 3 satuan sama dengan 1 satuan 50 dikurang 2 puluhan sama dengan 3 puluhan Jadi Hasilnya adalah 31 Soal selanjutnya Dayu membeli bunga mawar sebanyak 64 tangkai Dayu memberikan 34 tangkai bunga mawar kepada temannya Bunga mawar Dayu sekarang berjumlah Titik-titik buah Nah disini ada 64 tangkai bunga mawar yang dimiliki oleh Dayu Diberikan 34 untuk temannya 4 dikurang 4 satuan sama dengan 0 Dan 60 dikurang 30 sama dengan 3 Jadi sisanya ada 30 tangkai bunga mawar Soal nomor 3 Lani mempunyai pepaya sebanyak 46 buah Lani memberikan 42 buah pepaya kepada temannya Buah pepaya Lani sekarang berjumlah titik-titik buah Ditulis 46 buah dikurangi 42 buah sama dengan 4 6 satuan dikurang 2 satuan sama dengan 4 Dan 40 dikurang 40 sama dengan 0 Jadi sisanya adalah 4 buah pepaya Nah yang terakhir adalah kegiatan bersama orang tua Orang tua mengajak siswa merapikan barang-barang pribadi Dan memisahkan antara barang yang masih dipakai dan sudah tidak dipakai Demikian yang dapat ibu sampaikan jawaban dari Tema 7 Subtema 4 Pembelajaran 3 Semoga bermanfaat dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya